Oke teman, selamat datang di channel AsefCH. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara install dan pasang game Guardian di Boost Simulator Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, silakan kalian download saja di link deskripsi ya teman-teman. Nah, setelah kalian download dan install bahannya, saatnya kalian masuk ya ke game Guardian HW. Nah, teman, di bagian sini kalian pilih saja ini untuk game 32-bit. Oke, kalian klik saja itu ya teman-teman dan tunggu process loadingnya sampai selesai. Nanti game Guardian bakal menginstall lagi ya dengan nama acak. Oke, di sini klik pasang saja. Nah, ini game Guardian sudah berhasil terpasang. Ada S2 dan H2. Nah, yang HW dan SW dihapus saja ya teman-teman. Karena sudah digantikan yang baru. Oke, kita bakalan rapihkan dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah masuk ya ke aplikasi Dual Spade 64-bit. Nah, di sini kalian klik mulai saja. Lalu izinkan. Nah, di bagian sini ya teman-teman. Kalian klik tombol home atau tombol kembali. Maka Dual Spade yang 64-bit bakalan menghilang ya teman-teman. Karena itu sudah bersatu dengan Dual Spade yang biasa. Nah, setelah itu kalian masuk ya ke aplikasi Dual Spade 32-bit. Lalu kalian klik kembali lagi ya teman-teman. Nah, maka Dual Spade bakalan jadi satu seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian tinggal masuk saja ya teman-teman. Nah, di bagian sini kalian klik ikon plus untuk menambahkan aplikasi. Oke, di sini kita cari. Nah, ini Boost Simulator ya teman-teman. Dan Game Guardian dengan nama acak. Kalian klik clone. Nah, ini sudah ter-clone ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah masuk ya ke Game Guardian. Lalu izinkan ya teman-teman. Lalu masuk lagi kalian ke Game Guardian. Nah, teman. Di bagian menu sini kalian klik ok-ok saja ya teman-teman. Lalu di bagian sini klik ya aktifkan. Izinkan menarik di atas aplikasi lain. Lalu jalankan ulang ya teman-teman. Di bagian sini klik lagi Game Guardian-nya. Oke, di bagian menu sini kita klik mulai ya teman-teman. Oke, ini Game Guardian sudah muncul ya teman-teman. Kita bakalan coba klik. Oke, ini sukses ya teman-teman. Sudah berhasil membaca di ruang virtual. Langkah selanjutnya kita masuk ya ke Bus Simulator. Oke, teman. Ini sudah masuk ya di dalam gamenya. Oke, ini Game Guardian ya teman-teman. Kita bakalan coba klik. Oke, ini sudah berhasil. Kalian cukup klik saja Bus Simulator. Oke, nah kita bakalan main ya teman-teman. Kita bakalan uji coba untuk mempercepat di Game Bus Simulator ini. Oke, saya akan mulai lagi dari awal ya teman-teman. Oke, kita pilih di mana ya? Surabaya. Surabaya saja. Nah, kita berangkat ya teman-teman. Oke, ini sudah dalam permainannya ya teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke jalanan ya teman-teman. Nah, di sana saya akan mempercepat game-nya. Oke, dikarenakan saya masih noob ya teman-teman. Jadi, agak susah ngontrolnya. Aduh, salah jalan. Kembali, 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 kembali. Bentar ya teman-teman. Saya akan usahain dulu agar sampai di jalan. Oke, mundur dulu. Mundur, 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 mundur. Oke, majulah. Gas. Set. Ais. Aduh, nubruk lagi. Aduh, maaf, maaf ya teman-teman. Masih noob. Oke, nah ini sudah masuk ya ke dalam lintasannya teman-teman. Oke, ini kita game guardian-nya ya teman-teman. Di bagian kiri ini. Kita klik tekan ya teman-teman. Beberapa detik. Nah, ini bakalan muncul menu seperti ini. Kalian klik saja ke kanan ya teman-teman. Nah, maka game boost simulator ini bakalan mempercepat ya teman-teman. Nah, kita bakalan coba ya untuk gas. Wuh, cepat sekali ya teman-teman. Wuh, ngebut. Nah, ini bisa efektif sekali ya teman-teman dalam mengejar waktu. Oke, kita akan uji coba untuk 12. Wah, ya. Wuh, mantap sih ini teman-teman. Ini akan berhasil ya. Oke, ini berasa ngaput. Nah, teman. Itu dia ya tadi untuk cara pasang, install, dan menggunakan game guardian ya. Di boost simulator Indonesia. Cukup mudah kan? Tinggal kalian ikuti saja. Nah, mungkin segini saja ya untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus support terus. Selamat menikmati.